Ini harus naik seperti ini, kemudian naik lagi Ini kalau gini gak bisa Keras, gak bisa kita turunkan Kemudian ngerilisnya ini Ini langsung ya Jadi ini, ini kalau gini gak bisa Ini kalau kita giniin gak bisa nih Giniin gak bisa Jadi ini keras Nah kalau yang gak tau, ini juga gak akan patah ini Kalau diterus-terusin akan patah kalau gak tau Teman-teman, ini tadi hanya untuk Edukasi saja Untuk area-area setir yang memang Tidak boleh disentuh Oleh orang yang tidak berkompeten Halo semuanya, saya Dizze Nanto Kali ini kita lagi di showroomnya Karosari Laksana, salah satu Pembuat body piece yang ada di Indonesia Teman-teman Nah, ada kabar yang sedikit Mengguncang Dunia perpisahan Indonesia ya teman-teman Jadi, ada Sebuah bus di Kawasan wisata di Kucitegal Yang mengalami musibah Dengan sendirinya melaju dan Terguling kemudian masuk ke jurang Nah, menurut Informasi, tapi ini masih Hanya diduga-diduga dan Belum ada kebenaran yang jelas Dari pihak PO nya juga memberikan statement Jangan Menyebarkan berita hoax dan juga Jangan membuat persepsi sendiri-sendiri Saya juga tidak akan mengomentari Bagaimana lakanya, bagaimana itunya Tapi kita mau lihat Di berbagai piece yang ada di sini Teman-teman, di showroom ini Karena di sini ada banyak piece dengan Tipe-tipe sasis tertentu Kita lihat tuas handbrake nya itu seperti apa Dan bagaimana pengoperasian Tuas handbrake nya ini teman-teman Jadi, dari masing-masing tipe Pabrikan itu memiliki tuas handbrake Dengan karakter yang berbeda-beda Jadi, nanti kita lihat ya Tapi sebelumnya Ini ada sebuah Media sosial yang sudah Mengungkap atau menyatakan Ini melalui Info nya ini adalah Bapak driver nya yang ada di sini teman-teman Bapak Rom Yani, 55 tahun Sopir bus PO tersebut Mengaku sudah menarik rem tangan Dan mengganjal roda Dengan batu teman-teman Karenanya ia tak menyangka Jika bus melaju Tak terkendali Gak airnya terguling Masuk ke jurang Di area objek wisata Guci Tegal Minggu tanggal 7 bulan 5 Nah, jadi seperti apa sih Hand rem ini Atau rem tangan ini Dan juga Bagaimana pengoperasiannya Cara mengoperasikan Dan juga melepasnya itu Seperti apa Kabar yang beredar adalah Area kemudi ini Yang kita lihat ini Ini ada anak kecil Yang sedang bermain-main Di area situ Mari kita lihat ya Seperti apa tuas Hand break nya Dan juga Dari berbagai macam Tipe pabrikan sasis Seperti apa hand break nya Dan juga Dari berbagai macam Ini teman-teman Tipe hand break Nanti kita coba lihat juga Tapi ini Unit ini adalah Unit yang sama Dengan pabrikan yang Busnya mengalami musibah Jadi ini Hino Dan ini tipe RK Jadi Ini walaupun ini Yang sudah terbaru ya teman-teman Ini Hino RK 280 Nah, yuk kita coba lihat Tuas hand break nya Seperti apa Biar teman-teman juga Tahu Dan area kemudi ini Sangat sensitif banget Jika unit ini Sudah on teman-teman Bahkan belum on saja Sudah Sensitive ya Belum on ini Teman-teman Lepas hand break Juga unit nya Juga akan jalan Kalau Tidak Ini teman-teman Tidak dalam Kondisi yang Diganjel tadi Seharusnya kalau Diganjel Itu kalau Ganjel nya kuat Itu juga lumayan Membantu Tapi kalau kondisi Memang Turunan nya cukup tajem Ganjel sedikit Dan tergerus Itu yuk Tidak Tidak mampu juga Kita juga sering melakukan Mesin Menyala Maupun Mati Ditanjakan Itu sering kita Cuma hand break doang Kita tinggal juga sering Dan itu aman-aman saja Teman-teman Yuk kita coba lihat Seperti apa Untuk area Kemudi ini Dan juga Bagaimana pengoperasian Dari hand break Masing-masing Sasis Masing-masing pabrikan Ada Mercedes Benz Ada Hino Ada Fuso Dan ada apa lagi Di sini ya Sudah itu mungkin teman-teman Juga ada Fismatic Nanti kita coba Seperti apa Dan Se Apa ya Area stair ini Apa saja sih Yang berbahaya Nanti kita coba Lihat-lihat Oke teman-teman Yuk Nah Teman-teman Ini adalah hand break Ini adalah hand break Dengan tipe yang sama Dari bus yang mengalami musibah Jadi hand break ini Letaknya ada di Beberapa ya teman-teman Jadi Ada yang di Dashboard Dashboard di sini Ada yang letaknya di Dashboard Ada yang letaknya di Samping pintu Seperti ini Ini karena tanpa pintu Sopir Jadi letaknya ada di Samping driver Ada juga yang di Area Di sini teman-teman Di bawah sini Atau di Samping dari Kursi driver Nah Ini Tipe yang Tanpa Pintu Sopir Jadi ini dia Pakai hand break Di sebelahnya langsung Atau di area Dinding sini teman-teman Nah bagaimana sih cara pengoperasiannya Ini adalah hand break Yang Sedang Bekerja Atau dia sedang mengunci Atau mengeram Teman-teman Jadi ini sedang mengunci Mengeram Dan coba kita rilis Tapi sebelum kita rilis Biasanya para driver Akan kakinya Dia akan stand-by Di pedal rem Pastinya Dia akan tetap ngeram Seperti ini Dia akan menekan rem Kemudian kita rilis Kita baru bisa merilis Ketika kaki kita menekan rem Karena kalau kita Tidak waspada juga Tidak menekan rem Pastinya dengan kondisi Tertentu Juga bisa mengakibatkan Hal-hal yang tidak diinginkan Pastikan rem juga berfungsi Ada anginnya juga Pastikan teman-teman Ada anginnya Teman-teman bisa Dengarkan Nah Itu Ketika kita tekan Nah itu ada anginnya Nah itu suara angin Pastikan juga anginnya juga ada Nah Sebelum Anginnya dipastikan ada Itu teman-teman Sebelum merilis ini Kalau anginnya tidak ada Jangan dirilis pada kondisi Unit ini Saat turunan Pastikan unitnya Dinyalakan dulu Dan angin Angin teman-teman bisa lihat Angin disini Harus Harus naik dulu Karena ini Unit ini Pengeremanya Mengandalkan angin Teman-teman Jadi kalau tidak ada anginnya Ini berbahaya banget Jadi ini Angin-angin ini harus Sesuai dengan Apa namanya Sesuai dengan Ini Sesuai dengan Standarnya Jadi kalau di merah ini Di merah itu Sebenarnya tidak sesuai dengan standar Jadi harus di area Yang Anginnya Naik Nah Karena ini belum kita nyalakan Jadi ini memang Pandemnya semuanya di bawah ya teman-teman Jadi ini Tidak kita nyalakan Untuk unitnya Kita hanya memberikan Informasi saja Ke teman-teman Tentang hand rem ini Dan juga Area kemudi yang Berbahaya ini Jadi jangan Sekali-sekali Teman-teman yang Tanpa Pengetahuan Atau Teman-teman yang Tidak memiliki pengetahuan Tentang unit Bus besar ini Walaupun sudah bisa Mengemudi unit His kecil Unit Mobil kecil Maksud saya Itu jangan Sekali-sekali Mengoperasikan Karena ini berbeda Dengan mobil kecil Oke Ini handbrake Ini masih Nyala Ataupun masih Bekerja Jadi coba kita rilis Bagaimana perilisannya Ini Kalau kita rilis Seperti ini aja Ini tidak bisa Ini tidak bisa Ini tidak akan bisa Kita goyang-goyang Seperti ini Tidak akan bisa Tengah-tengah Tidak bisa Kita paksa pun Tidak bisa Jadi perilisan unit ini Kita biasanya menggunakan Dua tangan ini Dua jari Kita gini Ini jari kita Seperti ini Ini kita tarik dulu Ke atas Dan ini memang cukup Keras ya teman-teman Sebenarnya Untuk unit ini Nah ini baru bisa Kelak Baru bisa Ini cukup keras loh Ini baru bisa rilis Nah Seperti ini rilisnya Jadi rilis dari Handbrake ini Seperti ini Nah ini cukup keras Jadi ketika Unit ini dirilis Dengan anak kecil Itu kalau dia Tidak tahu Cara perilisannya Pun tidak bisa Tapi teman-teman Perlu tahu ya Kalau Ngutek 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 Itu juga Kita tidak paham Dia nguteknya Seperti apa juga Tapi secara Anak kecil Seharusnya Dia Belum paham Seperti ini Kecuali Memang Sedari tadi Dia memperhatikan Bagaimana caranya Karena anak kecil itu Rasa ingin tahunya Cukup tinggi Jadi memang Harus dalam pengawasan Orang tua Sebenarnya teman-teman Dan memang Di area kemudi ini Tidak diperbolehkan Anak kecil Untuk bermain-main Di area ini Karena sangat sensitif Selain ada Ram Ada pedal ini Dari tadi Masih saya ram ya teman-teman Karena ini dirilis Dan ini karena Walaupun ini Kondisinya datar Ini kita di showroom Kondisinya datar Tetap kita ram Karena untuk safety Untuk safety Ini tetap kita ram Dari tadi Nah Untuk safety ya Kita kembali ke Handbrake nya Handbrake ini Dia untuk Bekerja Untuk memperkerjakan Handbrake ini Cukup mudah Tinggal kita tuas Seperti ini Kita pakai satu jari Aja bisa teman-teman Kita pakai satu jari Nah Ketika sudah kelek Dan angin keluarin Sudah bekerja Dan kaki yang ada di rem Sudah kita bisa Release lagi Kita bisa lepas Nah seperti ini Seperti ini yang Ini bekerja Nah Ini kita coba Release lagi Ini tidak bisa teman-teman Kalau cuma Di gini Bisa Ini Tidak bisa Teman-teman bisa lihat Sekali lagi Untuk perilisannya Ini harus pakai Dua jari Dan kita tekan Ini kalau Ini masih posisi Seperti ini pun Kita tekan Gini aja Tidak bisa nih Teman-teman bisa lihat Tidak bisa tau Ini sudah kita tekan Setekan-tekannya Ini tidak bisa Karena memang harus Sedikit Diturunkan Diturunkan sedikit Seperti ini Nah baru kita Release Nah ini Baru kita Release Baru bisa merilis Bentar Kakinya di rem dulu Nah dipastikan ada Anginnya Kita release Nah baru kita Bisa release Seperti ini Jadi Tidak semena Gak Gini Gak Apa namanya Gak 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 langsung Bisa gitu Gak langsung bisa Gini langsung bisa Ataupun gini langsung bisa Jadi harus ditekan sedikit Ke bawah Dan ini Dirilis Oke Seperti itu Jadi teman-teman Oke kita Rem dulu Kita Coba lihat Untuk Handbrake yang lainnya Atau handbrake Dari Tipe pabrikan lainnya Kalau ini yang Hino Teman-teman Yuk Nah Teman-teman Kali ini kita sudah Berada di Belakang Kemudi dari Sasis Mercedes Benz Dan ini Automatic transmission Sekali lagi Ini automatic transmission Ini lebih berbahaya Daripada yang Manual Yang itu tadi manual Ada tuas personalnya Disana teman-teman Yang disebelah Yang kita Demokan tadi Dan yang ini Automatic transmission Jadi tidak ada Transmissionnya Tidak ada pedal Koplingnya Seperti itu Dan disini ada Tombol-tombol Tombol Ini tombol Matic ya Sekarang juga Sedang tren Basuri Takutnya Tombol ini Dikira Tombol Basuri Jadi ada R N D Plus Minus Mode Dan ini Kalau dipencet Bahaya Banget Nah Ini adalah Handbrake Dari Mercedes Benz Teman-teman Dengan Kondisi Atau Tampak keluar Yang berbeda Dari Pabrikan Hino Ini Lebih Lebih Ini Style Lebih Minimalis Lebih Kecil lagi Dan Tidak Ada Tadi Kan Lehernya Disana Ada Ceglokanya Yang ini Tidak Ada Jadi yang Mercedes Benz ini Bagaimana Cara Pengoperasianya Mari kita Lihat Sebelumnya Ini unit Sudah Terkunci Jadi Ini Sudah Posisi Handbrake Sudah Mengunci Unit Unit Ini Mari kita Ramp Dulu Dipastikan Anginnya Ada Nah Anginnya Ada Kita Ramp Dan Ini Coba Kita Handbrake Kita Rilis Nah Rilis Handbrakenya Seperti itu Teman-teman Jadi Handbrakenya Ini Berbeda dengan Handbrake Yang sana Kalau yang sana Dia harus Menarik Tadi Yang ada Kaitannya Disini Teman-teman Yang ini Tidak Yang ini Berbeda Tipenya Jadi Yang ini Coba kita Lagi Kita Kunci Untuk Handbrakenya Ini kita Kunci 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 Nah Seperti ini Sama Kemudian Rilis Ini Ini Langsung Jadi Ini Kalau Gini Tidak Bisa Ini Kalau Kita Gini Tidak Bisa Gini Jadi Ini Keras Nah Kalau Yang Gak Tahu Ini Juga Gak Akan Patah Ini Kalau Diterus Terus Ini Akan Patah Kalau Gak Tahu Nah Ini Juga Sama Kita Tarik Ke Atas Nih Teman-teman Bisa Lihat Kita Tarik Atas Baru Kita Release Nah Sama Sama Dengan Yang Sana Hanya Saja Yang Sana Ada Penguncinya Kita Kunci Tadi Kait Yang Kita Tarik Atas Kalau Ini Bersama Tuasnya Yang Kita Tarik Ke Atas Teman-teman Nah Seperti Itu Tuasnya Kita Tarik Atas Release Nah Seperti Itu Teman-teman Nah Itu Tadi Dari Tuas Zenbrake Pabrikan Dari Hino Dan Mercedes Benz Kemudian Di Medium Bus Itu Ada Tuas Dengan Tipe Yang Sama Dengan Mobil Kecil Yaitu Masih Menggunakan Kabel Atau Kawat Nah Itu Penggunaannya Juga Masih Manual Tinggal Dipencet Aja Yuk Kita Lihat Nah Teman-teman Disini Sudah Ada Beberapa Base Dengan Tipe Yang Saya Sebutkan Tadi Ini Ada Hino Ini Ada Medium Bus Kecil Ini Ada Mercy Yang Kecil Juga Yang Hino Yang Tadi Sama Dengan Yang Sana Hanya Beda Posisi Perletakan Kalau Yang Tadi Dia Di Area Samping Pintu Sini Beberapa Suga Ada Yang Disini Di Bus Yang Dulu Terus Yang Ini Disini Teman-teman Ini Sama Juga Untuk Perlepasannya Sama Jadi Teman-teman Bisa Di Ram Kita Coba Release Ini Sama Penggudanya Seperti Ini Kita Release Kita Release Ini Harus Dinaikan Dulu Ini Keras Ini Harus Naik Seperti Ini Kemudian Naik Lagi Ini Kalau Gini Tidak Bisa Keras Tidak Bisa Kita Turunkan Keras Ini Kalau Tidak Tidak Bisa Keras Banget Ini Harus Kita Tarik Dulu Sedikit Seperti Ini Kemudian Kita Naikkan Kita Kita Release Kita Release Oke Seperti Itu Aja Kita Naikkan Oke Seperti Itu Nih Kalau Belum Ngancing Kalau Belum Sampai Ini Misal Belum Sampai Dia Akan Kembali Kalau Belum Sampai Keatas Dia Akan Kembali Lagi Jadi Dia Untuk Pengoperasian Ini Harus Sampai Benar Benar Kelak Mentok Oke Kaki Masih Rem Disini Kita Coba Lagi Seperti Ini Kita Tarik Tuasnya Mentok Ke Area Yang Tadi Ngancing Kemudian Kita Tarik Keatas Ininya Ininya Kita Tarik Keatas Dan Kita Lepas Ini Kalau Yang Tau Kan Ini Coba Disini Kalau Tau Tidak Bisa Tidak Bakal Release Tidak Bisa Tidak Bakal Release Release Seperti Ini Tadi Oke Kita Coba Lihat Yang Medium Base Ini Yang Medium Base Yang Medium Base Sama Dengan Mobil Kecil Jadi Dia Ada Tombolnya Disini Untuk Klik Nah Ini Masih Dengan Kawat Jadi Ini Tidak Akan Saya Release Penuh Karena Kaki Saya Tidak Direm Ini Sama Dengan Kawat Jadi Sama 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 Dengan Mobil Kecil Jadi Kita Pencet Ini Sampai Ambles Baru Bisa Kita Release Ini Saya Rilis Separuh Aja Karena Memang Saya Tidak Menginjak Rem Ini Bisa Kita Naikkan Lagi Ini Sama Dengan Mobil Kecil Kalau Yang Masih Manual Seperti Ini Yang Tanpa Angin Nah Ada Lagi Medium Bus Cuma Ini Sudah Pakai Angin Coba Kita Lihat Nah Yang Ini Salah Satu Angin Pake Handbrake Dengan Model Yang Berbeda Ini Medium Ini Juga Punya Mercedes Mercedes Tapi Yang Medium Kita Coba Rem Pastikan Angin Ada Kita Coba Release Ini Perilisannya Sama Dengan Yang Hino Jadi Ini Tinggal Kita Naikkan Ini Kita Tentokkan Dulu Ini Unitnya Sudah Dalam Kondisi Terkunci Jadi Remnya Angin Sudah Bekerja Ini Kita Pentokkan Kebawah Dan Ini Baru Bisa Dirilis Seperti Ini Ketika Unitnya Sudah Kita Kunci Lagi Ini Juga Sama Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Kita Naikkan Tidak Bisa Kita Rilis Kalau Kita Tidak Tahu Caranya Seperti Ini Kita Tarik Baru Kita Rilis Ini Unitnya Baru Bisa Berjalan Atau Bisa Kita Rilis Kaki Masih Dalam Posisi Stand B Di Ram Takut Unitnya Bergerak Karena Memang Kondisi Yang Tidak Dienginkan Bisa Terjadi Suatu Waktu Jadi Kita Harus Safety Dan Terus Waspada Wala 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 Dalam Kondisi Yang Datar Dan Sudah Lama Terpahir Disini Unitnya Sudah Ngancing Kita Rilis Seperti Itu Kita Ngancing Lagi Kalau Tidak Tau Tidak Bisa Oke Seperti Itu Teman Teman Dari Berbagai Macam Tipe Rem Yang Ada Di Unit Bus Ada Juga Big Bus Yang Tipe Lama Masih Menggunakan Rem Seperti Mobil Kecil Juga Ada Tapi Dengan Saya Berkembangnya Zaman Berkembangnya Teknologi Maka Rem Rem Angin Ini Sudah Banyak Ataupun Hampir Semua Digunakan Di Tipe Bus Kecuali Yang Medi Bus Tadi Masih Sampai Saat Ini Masih Pake Rem Tangan Yang Pake Kabel Nah Teman Teman Ini Tadi Hanya Untuk Edukasi Saja Untuk Area Area Setir Yang Memang Tidak Boleh Disentuh Oleh Orang Yang Tidak Berkompeten Atau Selain Kru Yang Membawa Kru Pun Kalau Tidak Berkompeten Misal Kru TL Nah Kru TL Di wisata Ini Termasuk Bagian Dari Kru Kru Yang Mengikuti Perjalanan Ini Biasanya Juga Ikut Di Depan Itu Pun Kalau Tidak Berkompeten Dilarang Teman Teman Nah Ini Tadi Adalah Untuk Mengedukasi Saja Teman Teman Semua Youtube Saya Itu Mulai Dari 13 Tahun Sampai Dengan Di atas Saya Bapak Bapak Semuanya Ada Tapi Saya yakin Tidak Semuanya Pernah Membawa Big Bus Medium Bus Maupun Mobil Jadi Ini Hanya Untuk Edukasi Saja Untuk Pemberitahuan Untuk Kita Semua Belajar Tentang Safety Dan Bahayanya Sebuah Satu Buah Handbrake Itu Tadi Saja Itu Kalau Kita Release Di Area Turunan Itu Sudah Kacau Apalagi Kalau Unit Ini Tidak Ada Angin Kita Release Yowes Bablas Gak Ada Rem Lagi Rem Angin Ini Nah Ini Yang Kita Injakin Tadi Ini Kan Ada Angin Nah Ini Dipastikan Ada Kalau Ini Tidak Ada Dirilis Yowes Ngalamat Apalagi Kondisi Bus Saat Laka Yang Itu Yang Musibah Yang Dikuji Itu Kondisi Sebenarnya Ada Angin Cuma Kan Gak Ada Yang Dikemudi Yang Gak Ada Yang Tahu Untuk Melakukan Pengereman Nah Sebenarnya Kalau Ada Indikasinya Ada Anak Kecil Kalau Anak Kecil Itu Tahu Mengerem Pasti Unitnya Akan Berhenti Kalau Tahu Mengerem Karena Unit Itu Nyala Habis Perjalanan Jauh Dan Unit Akan Melakukan Perjalanan Lagi Unit Sudah Dinyalakan Karena Memang Unit Big Bus Itu Kalau Berhenti Dia Kebanyakan Tidak Mematikan Unit Berhenti Setengah Jam Satu Jam Dia Tidak Mematikan Unit Apalagi Siang Hari Karena Untuk Kenyamanan Penumpang AC Harus Tetap Nyala Kalau Dimatikan Pasti Panas Di luar Di dalam Bus Oke Teman Teman Seperti Itu Jadi Jangan Sekali Menyentuh Area Setir Tombol Tombol Yang ada Di Dashboard Maupun Perseneleng Itu Sangat Riskan Dan Sangat Berbahaya Safety Pokoknya Harus Diberhatikan Lagi Untuk Semua PO Bus Yang ada Di Indonesia Dan Juga Semua Teman Teman Semua Yang Pertama Yang Utama Jangan Sampai Duduk Di Area Driver Itu Sangat Berbahaya Sangat Sangat Berbahaya Sekali Oke Teman Teman Saya Dizian Anto Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Dan Juga Lainnya Ini Semata Untuk Kita Memberitahu Saja Bahwa Handbrake Ini Seperti Itu Dan Cara Kerjanya Seperti Itu Dan Juga Jangan Sampai Melakukan Hal-hal Yang Konyol Hal-hal Yang Bodoh Ini Terkait Satu Nyawa Nyawa Itu Sudah Pasti Nyawa Itu Sudah Pasti Tidak Ada Gantinya Ini Terkait Satu Nyawa Yang Kedua Unit Ini Unit Bus Ini Adalah Aset Ini Adalah Aset Teman Teman Ini Adalah Dibeli Dengan Harga Yang Tidak Murah Satu Unit Bus Medium Sekarang Bisa Menyentuh Hampir Harga Yang Satu M Jadi Itu Yang Medium Apalagi Yang Big Bus Sekarang Hampir Menyentuh Sudah Menyentuh 2M Jadi Kita Rata Rata Satu Unit Big Bus Yang Terjun Kemarin Ke Jurang Itu Dianggap 2M Belum Lagi Selama Hidup Itu Gimana Nah Itu Perlu Dipikirkan Panjang Jadi Buat Teman Teman Semua Adik Adik Kakak Dan Bapak Bapak Yang Memang Tidak Berkompeten Dan Tidak Memiliki Keahlian Di area Belakang Kemudi Mobil Besar Itu Jangan Sekali Duduk Di area Kemudi Dan Menyentuh Tombol Tombol Ya Ini Untuk Kita Semua Belajar Dan Kita Semua Merenungi Hal-hal Yang Selalu Dibelikan Pelindungan Dan Juga Dibelikan Rahmat Diberikan Kesehatan Karena Memang Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Atau Hal-hal Yang Terjadi Begitu Saja Itu Kadang Tidak Sesuai Apa Yang Kita Inginkan Seperti Terima Kasih Hadid Zenanto Sekian